Intro Pemirsa TV yang berbahagia Jadi Al-Quran Berasal dari Zat yang paling mulia Kemudian Perantaraan yang menyampaikan Malekat yang paling mulia Malekat Jibril Pada malam yang mulia Atau pada waktu yang paling mulia Malam Layutul Qadar Sekaligus juga pada bulan yang paling mulia Bulan Ramadhan Dan disampaikan kepada orang yang paling mulia Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Artinya apa disini Hikmah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadhan Tentu seperti yang sudah saya sampaikan tadi Memang Mengandung banyak hikmah Salah satunya jelas tadi Jadi Allah pilih Proses turunnya Al-Quran itu Dengan melalui perantaraan Waktu dan tujuan yang paling mulia Karena apa Karena memang Sesungguhnya Al-Quran itu Sebagai Hamba Allah Yang paling mulia Yang dengan Al-Quran Pada waktu yang mulia juga Supaya Manusia itu Tetap menjadi hamba Allah yang mulia Jadi Al-Quran itu Ditujukan kepada Makhluk Allah yang mulia Yang paling mulia awalnya Baginda Rasulullah Untuk memuliakan hamba-hamba Allah Menjadi hamba-hamba yang mulia Sesuai dengan Kehendak penciptaannya Oleh karena itu Bulan Ramadhan ini Yang Merupakan bulan yang paling mulia Bagi kita umat Muhammad Dari 12 bulan Kalau secara historis Ada Disebutkan Dizulam At-Tawbah Itu ada 4 bulan yang mulia Minha Arbatun Hurum Itu sejak dulu Tetapi sejak Nabi Muhammad Ditambah khusus untuk umat Muhammad Yaitu 1 bulan Bulan Suci Ramadan Bulan Suci Ramadan Dikenal sebagai Sayyidu Syuhur Penghulu Atau Istilahnya Sayyidu Syuhur Penghulu Segala bulan yang ada 12 bulan ini Kenapa? Termasuk tadi Termasuk Di bulan yang mulia inilah Allah mengangkat Baginda Nabi Muhammad Sebagai Rasul Yang ditandai dengan Diturukannya wahyu kepada beliau Itu berarti diangkatnya Pada bulan yang mulia Pada bulan Suci Ramadan Bulan yang istimewa Jadi Sehingga Ramadan juga disebutkan Syahrul Quran Bulan Al-Quran Karena ditungkannya Al-Quran pada bulan itu Disinilah kemudian Dapat kita pahami Bahwa Kemuliaan-kemuliaan itu Dapat kita Saksikan Ketika Al-Quran Turun Sejak dari awalnya Sampai pada akhirnya Timingnya Semua serba mulia Tentu Itu Bukan merupakan Kehendak Baginda Nabi Tetapi Allah Yang menghendakinya Bahkan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 185 Yang sering kita baca Kala bulan Ramadan Ayat-ayat Siam itu A'udhubillahimna Shaitanirrojim Syahrul Ramadan Lalladhi Ungzila Fihil Quran Hudal Linnas Wabayyilati Minal huda Walfurqon Jadi bulan Ramadan Dimana Pada bulan itu Ditungkannya Al-Quran Ya Hudal Linnas Sepaki Petunjuk Paki Umat manusia Wabayyilati Minal huda Walfurqon Dan sebagai penjelas Penjelas Ya Dari petunjuk itu Termasuk Sebagai pembeda Antara yang hak Dan yang batil Jadi Bulan Suci Ramadan Yang di dalamnya Ditulungkannya Al-Quran Tentu Bulan itu Juga Istimewa Karena dengan Al-Quran Turun Pada saat itu Maka akan Tampaklah Apa Yang Kita kenal Dengan Kebenaran Al-Hak Dan apa Yang kita kenal Dengan Kepatilan Yang Dua-duanya ini Sangat Bertentangan Yang dari situlah Kemudian Melalui Baginda Rasulullah Al-Quran Diturunkannya Selama 23 Tahun Untuk Membimbing Umat Manusia Menuju Jalan yang Benar Jalan yang Lurus Melalui Bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Wahyu Al-Quran itu Diturunkan Secara Berangsur-angsur Bahkan Sesuai Dengan Kebutuhan-kebutuhan Yang Di Hadapi Oleh Baginda Rasulullah S.W. Termasuk Kalau kita Lihat Al-Quran Yang Turun Di Mekah Ini Dikenal Dengan Makiah Yang Turun Di Madinah Atau Setelah Baginda Nabi Hijrah Ke Madinah Dikenal Dengan Madaniyah Kalau Kita Lihat Saat Nabi Di Mekah Al-Quran Yang Turun Di Mekah Sesuai Dengan Konteknya Pada Waktu Itu Kalau Surat-suratnya Biasanya Pendek-pendek Kontennya Biasanya Tentang Akidah Atau Keyakinan Atau Keimanan Karena Memang Sedang Membangun Keyakinan Merubah Keyakinan Merubah Worldview Cara Pandang Masyarakat Di Mekah Pada Waktu Itu Jadi Termasuk Kalau Kita Lihat Juga Yang Turun Di Mekah Itu Memakai Sumpah Sumpah Misalnya Karena Untuk Meyakinkan Makanya Sampai Sekarang Bangsa Arab Ini Kalau Kita Lagi Di Mekah Kadang Kadang Belanja Mereka Sumpah Untuk Meyakinkan Supaya Beli Wallahi Hadar Kisah Jadi Itu Tradisi Makanya Al-Quran Juga Banyak Di Dalamnya Terdapat Sumpah Sumpah Mari Kita Istirahat Sebentar Kita Lanjutkan Setelah Yang Lewat Ini Terima 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 kasih telah menonton!